Kita kalau membuat bonsai Harus sabar Mak tau ya Kapan saatnya kita potong tunas Kapan saatnya kita tetap membiarkan Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat pelan kram Dimanapun kalian berada Semoga semuanya sehat ya Dan pastinya penuh dengan kebahagiaan Untuk kali ini Kita akan mencoba untuk membuat Bonsai grouping Atau forestel Dari Beringin Korea Simak terus Oke jangan kemana-mana tetap di channel Blind crowd day Ya ini Adalah Bahan bonsai Beringin korea Dengan gaya grouping ya Atau forestel Bonsai Kalau kita Membuat Bonsai grouping Gaya kimeng Serbin Serut Cemara Itu sudah hal biasa Tapi saya jarang sekali menemui Bonsai gaya grouping Atau forestel Dari Ini Apa Beringin dolar Korea Nah ini Saya akan mencoba Walaupun Jadinya Cukup lama Prosesnya ya Karena beberapa ini Baru Mulai percabangan Dan harus kita Loskan saja Yuk kita Pruning Dulu untuk Pahan ini Ini tampaknya Tampak muka Dari sini ya Supaya batang Utamanya kelihatan Ini batang utamanya Kelihatan Kita pruning dulu ya Kita pruning Kita pruning Sementara kita Sisakan Pucuknya Nanti kalau misalkan Kita sudah Ingin Membentuk Capang Atau anak capang Baru Kita potong Tunasnya Seperti itu ya Makanya kalian Kita Kalau membuat Bonsai Harus Sabar Mak tau ya Kapan Saatnya kita Potong Tunas Kapan Saatnya kita Tetap Membiarkan Sampai Batang tersebut Tumbuh Proporsional Jangan Buru-buru Untuk memotong Bahan Bunse kita Ya Apapun Bahan Bunse kita Jangan Buru-buru Potong Tunas Biarkan Tumbuh Cara Proporsional Ya Baru Setelah itu Kita bisa Potong Tunasnya Tapi Jika dirasa Cuma Ingin Merimpunkan Daunnya Tanpa Ingin Membuat Cabang Proporsional Tidak Masalah Silahkan Dipotong Ya Karena Kategori Kita Dalam Membuat Bunse Terutama Bunse Do Beringin Korea Ini Kategorinya Kan Ada Dua Untuk Hiasan Atau Untuk Mengikutkan Dalam Kontes Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Tetap Mengikuti Pakem Atau Aturan Untuk Kontes Eh Bukan Suatu Saat Baru-bunse Kita Jadi Bagus Kita Ikutkan Kontes Kan Sudah Tidak Kerja Dua Kali Seperti Itu Nih Ya Sisakan Pucuk Ya Sisakan Pucuk Ini Dipotong Tidak Masalah Kalau Beringin Korea Ini Relatif Mudah Relatif Mudah Untuk Hidup Dan Relatif Mudah Untuk Rimbon Daun Dibandingkan Dengan Beringin Dolar Dan Juga Untuk Akar Gantung Untuk Beringin Korea Ini Akar Gantung Lebih Lame Atau Lebih Lebat Dibandingkan Dengan Beringin Dolar Nah Kita Sudah Biarkan Pucuk Pucuk Sudah Biarkan Tinggal Satu Nah Sudah Kelihatan Ya Kalau Sudah Seperti Ini Kita Seleksi Ini kan Poinnya Disini Nah Ini Ada Pohon Pohon Yang Merunduk Ini karena Baru stack Ini semuanya Hasil stack Saya tancapkan Saja Ini Kita Tegakkan Pakai apa Ya pastinya Kita Pakai Kawat Ya Kita Tegakkan Pakai Kawat Ini Ini juga Pokoknya Dalam Membentuk Bonsei Intinya Jangan Buru-buru Ya Kecuali Kecuali Kalian Membuat Bonsei Instan Sama Seperti Yang Sudah Saya Pernah Posting Bonsei Instan Siap Langsung Pajang Tidak Masalah Ini Tidak Masalah Di Sini Ya Mukanya Di Sini Berarti Ini Seperti Ini Ya Potong Saja Tidak Masalah Ini Kelihatan Nah Kita Apa Namanya Keluarkan Cabang-cabangnya Kita Keluarkan Kita Keluarkan Di Buk Kecuali Buk Sini Jangan Sini 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 Kewis Anah untuk wearing bantuan sebringin korea ini sebenarnya sama cuma kita perlu hati-hati karena lawan putus ya alias kertas banyak kertas ya selamat menikmati untuk teknik wiringnya sama ya dengan bahan bonsai yang lain yang seperti beberapa hari yang lalu saya upload memakai bahan bahan serut selamat menikmati ini kecil tidak masalah kita wiring saja pelan-pelan saja kelihatan ya untuk geraknya ini saya luruskan tidak apa-apa tidak seperti ini ini mungkin ya sama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini juga ya ini juga ya kita keluarkan saja kita keluarkan ya kita sudah selesai wiringnya kurang lebihnya seperti ini kemudian untuk nanti ini sengaja saya biarkan supaya ini cepat besar ya saya fokuskan ke satu tunas ini yang saya tidak potong saya biarkan supaya cepat besar kecuali ini ini sudah saya memaksimalkan nah ada mahkotanya nanti disini santai saja nanti akan tumbuh banyak tunas baru disini tidak cuma dua tunas ini biasanya sampai tiga sampai empat tunas kalau untuk beringin dolar dan beringin korea seperti itu ya ini ya kita tunggu dua sampai tiga bulan ya tunasnya sudah mulai keluar dan sudah lebat lagi nanti kita puruning lagi kita seleksi lagi seperti itu seleksi tunas lagi ya kurang lebihnya seperti ini lebat semoga bermanfaat untuk kalian yang suka dengan beringin dolar karena ini salah satu bahan yang memang susah untuk di bunse ya atau jarang sekali terlihat di pameran bunse tetapi kalau kita ingin membuatnya tidak ada masalah hitung-hitung sambil belajar dan memahami karakter dari beringin korea ini sampai ketemu lagi video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati